Oke ini yang akan melintang, membawa satu buatin baja, serta lagi berikan tepuk tangan yang mulia untuk desa Pinku. Desa Pinku memenangkan lomba kreatif tanggal 17 Agustus dengan tank baja perang melawan penjajahan Belanda. Parung Panjang, tanggal 17 Agustus tahun 2023 desa Pinku mengukir prestasi gemilang dalam perayaan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun ini. Bersama dengan para remaja desa, mereka berhasil menciptakan replika mobil tank baja perang yang digunakan untuk mengusir penjajahan Belanda. Mobil ini menjadi bukti kreatifitas dan semangat juang masyarakat desa Pinku dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pembuatan mobil tank baja perang ini telah melibatkan seluruh masyarakat desa selama seminggu penuh. Mereka menggunakan mobil pickup sebagai dasar, kemudian dimodifikasi dengan penggunaan bahan triplek, cat, dan stiker untuk menciptakan tampilan menyerupai tank asli. Salah satu fitur menarik dari karya ini adalah adanya suara bom yang diputar melalui stiker, suara ini direkam sebelumnya untuk menambahkan kesan realistis pada replika tank. Semangat serta usaha keras desa Pinku dan para remaja desa dalam menciptakan replika mobil tank baja perang ini akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil meraih gelar juara satu dalam lomba kreatif yang diadakan di kecamatan Parung Panjang. Keberhasilan ini tidak hanya merupakan prestasi bagi desa Pinku sendiri, tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi masyarakat di seluruh kecamatan. Dalam situasi di mana teknologi semakin canggih, upaya untuk melestarikan sejarah dan semangat juang bangsa melalui kreatifitas seperti ini patut diapresiasi. Desa Pinku telah menunjukkan bahwa semangat perjuangan dalam merebut kemerdekaan masih tetap hidup dan relevan, bahkan dalam bentuk kreatif yang menyespirasi. Demi oleh warga Pinku ya. Tentunya, masyarakat terus berpasti-pasti dalam kegiatan antara pembaca Rahut RI yang ke-78 ini Sangat semangat sekali, inilah diawali dengan tim marching band dari SMP Negeri Tiga Parung Panjang Saya sepertinya melihat anak-anak SD yang udah mulai tua nih di belakang teo Oke, ibu-ibunya semangat sekali menggunakan sebagama SD Dan juga di belakang panah kita saksikan ada produk yang dipanggai ya, ada kipas dari anyaman Dan produksi topi ya, topinya apa namanya? Mungkin biasanya menyebut kalau orang sudah namanya cetok Cetok Maju, maju Oke, ini akan melintas Membawa satu buah teng pajak Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk desa Silahkan melintas Disaksikan langsung oleh Dari Bapak Caman Parung Panjang dan juga Koramil Parung Panjang Serta dari Kaposek Parung Panjang Silahkan Ibu Dada-Dada yang kasih senyumnya mana, Bu? Oke, luar biasa Dan juga tampak ada yang berbaju SD ya Betul sekali Tapi usianya itu kan SD Dan di belakang ini juga sudah ada yang membawa bendera BPPKB Daban Parung Panjang Daban Parung Panjang yang sudah mengiringi Betul sekali Berikan tepuk tangan yang meriah untuk BPPKB Daban Parung Panjang Dabang Parung Panjang Keput kalangan Organisasi depan Keput kalang Keput kalangan Ini juga lagi diajarkan pajak Keput kalangan Keput kalangan Keput kalangan Keput kalangan Bawang Keput kalangan Keput kalangan selamat menikmati